Intro Salam Kongo Kongo Sani Kampung Semar Ini kita bersama maestro Pak Ipe Ma'arup Pak Ipe Pak Ipe ini beliau sebagai sketser Beliau maestro yang sudah Punya pengalaman yang luar biasa Karya-karya beliau menghiasi banyak di media-media cetak Majalah-majalah anak-anak Cerita-cerita dongeng-dongeng Nah ini Pak Ipe Pak Ipe ceritakan pengalaman Pak Ipe Mulai usia berapa Pak? Ya sebenarnya saya kan kerjun ke ilustrasi setelah kawin Setelah nikah ya Pak? Menikah jadi si sembilan itu Kalau pembahannya enggak Gambar enggak Enggak ada duitnya Enggak ada bagaimana Dulu mau buat ilustrasi ya Pak ya? Ya jadi akhirnya saya bekerja sebagai ilustrator Karena ilustrator digaji Oh iya iya Jadi ada penghasilan Begitu iya Tapi juga masih melukis ya Pak Ipe Waktu itu enggak melukis Melukis saya itu artinya Kalau saya senang saya enggak Kalau enggak enggak Menurut suasana hati Suasana hati saja Pak Pak Ipe ini aslinya dari Sumatera Barat ya Pak? Iya Pak Tahun berapa Pak Ipe ke Jakarta? Tahun umur lima tahun Pak Oh gitu ya Masih sudah kecil lima tahun sudah di Jakarta Nah Pak Ipe ini paling suka atau paling senang melukis apa Pak? Atau menggambar apa? Apa saja yang menarik hati saya saya gambar Apa saja yang menarik hati? Pak Ipe ini kalau membuat sketsa bisa detail Banyak Menggambar pasar Menggambar suasana Menggambar pemandangan alam Dan lain sebagainya ya Pak Ini Pak Ipe pengalaman yang paling menyenangkan apa? Selama Sampai setua ini Yang menurut Pak Ipe Paling berkesan apa Pak? Berkenan ya Apa-apa yang menarik hati saya Yang paling senang menggambar apa Pak? Menggambar Apa saja yang saya lihat Dan menyenangkan saya Saya gambar Apa saja yang sampai sekarang masih membuat terus ya? Sebenarnya Cuman-cuman artinya Kalau Pak Masih sudah isi bilang Ini gak ada duitnya gitu kan Gak-gambar Oh gitu ya Ini mirip-mirip Pak Wito gitu ya Pak Ini memang Pak Ipe ini Menurut suasana atau Dari hatinya ya Pak ya Nah Pak Ipe Ini Kalau Pak Ipe ini Melukis dengan hati Dengan sketsu ini Pasti enggak cepat gitu ya Karena senang gitu ya Nah Sampai setua ini Kira-kira Pak Ipe Karyanya yang sudah banyak ini Yang menurut Pak Ipe paling sukses itu Apa Pak? Jadi saya gambar Apa yang menjadi suka saya Kalau saya suka Kelihatan di gambar cua Itu menyenangkan Yang suka pasti kelihatan Lebih baik gitu ya Pak Nah iya Memang Ini menuruti suasana hati Ini tidak mudah nih Sekarang saya tanya Pak Wito Ya Pak Hai Pak Wito Ini ceritakan tentang Pak Ipe Menurut Pak Wito ini apa Pak? Baik Pak Kris Ya pertama Saya anggap beliau sudah seperti Kurang tua saya sendiri Di samping beliau sebagai guru saya Banyak membimbing saya Dari tahun 90-an Saya kenal beliau Jadi kurang lebih 30 tahun yang lalu Sudah dari 30 tahun yang lalu ya? Betul Pak Kris Nah ini menurut Pak Pak Wito ini Pak Ipe ini bagaimana nih? Menurut Pak Wito? Ya kalau menurut pengamatan saya Beliau ini saya pikir seorang maestro Seketnya yang sebegitu rupa diakuin Dari seluruh kalangan akademisi Para seniman muda Dan termasuk saya juga Kekaguman saya sama beliau Tak ada habis-habisnya Pak Kris Seketnya sebegitu lentur Sebegitu satu tarik garisnya itu Bisa mendapatkan karakter Apa yang beliau lukis itu Ya seperti yang beliau sampaikan tadi bahwasannya Saya melukis berdasarkan rasa Suka saya kepada obyek yang mau dilukis Berdasarkan hati Betul Berdasarkan hati Seperti itu Pak Kris Pak Ipe Ini kan kalau melukis dengan hati ya Pak Kalau tidak dengan hati mungkin tidak nyaman Banyak nyaman Pak Ipe Kalau ketika menjadi ilustrator Kan juga kadang-kadang dipaksa ya Pak Bacaan cerita itu bagaimana Pak? Untuk mengatasi Jadi biasanya kadang-kadang Orang yang memberikan saya pekerjaan Membuat ilustrasi itu Dia tahu saya Harus tahu juga Dia tahu saya bahwasannya itu Tidak bisa dipaksa apa Oh gitu ya Dipesan Bacalah Dan waktu membaca cerita Cerita pendek itu Atau Donovan itu kan Saya kan mendapatkan kesenangan Nah kesenangan itulah yang saya Historiakan Jadi memang harus juga Ceritanya yang cocok ya Pak Yang cocok ya Pak Tapi kayaknya di majalah kunjung Pak Ipe cocok gitu ya Pak ya Bisa berapa lama Pak? Sebenarnya Di kunjung itu Orang yang Teman-teman Playa yang saya masukkan Bekerja di kunjung Itu itu yang bikin Bikin ilustrasi yang bagus-bagus itu Oh gitu ya Malah jujur yang itu juga Karena beliau ini Selain membuat sketsa Melukis Juga sebagai ilustrator Artinya Menjelaskan banyak hal Kaitannya pendidikan Dengan cerita Dan banyak hal Nah ini Pak Ipe Pak Ipe ini kira-kira Punya harapan apa Untuk Anak-anak muda Untuk pelukis-pelukis yang muda Supaya tetap mencintai Seni rupa Mengbuat sketsa Gimana Pak? Biasanya Bekerja dengan sebaiknya Sebaiknya Dan Yaksinya Ya Gimana Pak ya? Kerja dengan hati gitu Kerja dengan hati Semua apa yang dia Yang dia kerjakan Dia suka Dengan menyukai Mencintai Nah ini memang Pak Ipe ini belajar Dari sekolahan Atau Belajar sendiri Pak? Belajar sendiri Belajar sendiri Kalau belajar dari sekolah Ternyata Gak ada sekolah Saya yang Sekolah melukis Saya yang bisa cekuni Gak ada Pak Ya cekuni ya Kesenangan bekerja Dari kesenangan Yang dimulai Dengan bekerja Jadi ini Pak Ipe ini Memang luar biasa Bekerja dengan hati Nah ini mungkin Untuk posing Pak Wito Untuk bagaimana nih Supaya meyakinkan Kita Untuk bisa Menunjukkan Bapak Ipe ini Memang Pelukis Atau seniman Yang dari hatinya Betul Pak Chris Saya mungkin Mungkin untuk garisnya Gak bisa lah Menyerupai beliau Tapi ada hal-hal lain Yang katakanlah Saya bisa teladanin Dari beliau Katakanlah Bagaimana ketika kita Melihat obyek Yang kita sukai Totalitas kita Untuk menggambar Atau melukis itu Betul-betul Berangkat dari hati Berangkat dari hati Dan semua ini Karena disukai Karena seni itu Tidak dipaksa ya Pak ya Tidak bisa dipaksa Memang harus ada Dialog Ada komunikasi Seni itu memang Bukan karena Kepentingan sesuatu ya Terutama kalau ini Seni memang dari hati Akan menghasilkan karya yang Bagus begitu ya Pak Ipe ya Nah Pak Ipe ini Memang luar biasa Bukan tadi kan Saya kasih lihat Bapak-bapak Chris Seberang Ambil aja Sampai sempai gitu Karena benar-benar suka Pak Ipe Karena selalu dengan hati Gitu ya Pak ya Karena beliau dengan hati Maka memang kita Harus melihat seni Bukan hanya dari Yang tangible Bukan hanya dari fisiknya Tapi melihat Dari yang tidak terlihat Begitu ya Pak ya Apa yang ada Hatinya Karena kecocokan Dan dialog ini yang harus dikembangkan Karena seni Memang dimulai dari Kecintaan Kebanggaan Konsisten Dan selalu komitmen Ini yang harus kita pikirkan Bersama Pak Ipe Ini ada pesan moral apa Untuk generasi Generasi muda Pesan moral saya sebenarnya Saya kadang-kadang begini Karena pertanyaan Pak Chris Besar buat saya Karena itu Itu juga saya harapkan Buat saya Oh iya Tapi Pak Ipe sudah Ngasih teladan Ngasih contoh Pak Ipe kan konsisten ya Pak Tapi contoh yang saya berikan Saya pikir Ya belum ada artinya Apa-apa Ya memang Mungkin karena Buat Pak Ipe yang masih Terus menggeluti ya Konsisten Dari muda sampai setua ini Nah saya juga mengharapkan Semua selalu Tetap semangat Punya komitmen Dan konsisten Dan kita berharap Lahir maestro-maestro Yang lainnya Generasi muda Bisa mengikuti Dan meladani Jejak Pak Ipe Kongko-kongkos ini Memang harus dibangun Dengan komitmen Dan konsisten Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.